Jumat, 23 Februari 2024, sebuah upacara sakral bernama Giri Kerti diadakan di Taman Kaliurang atau yang sering disebut Kaliurang Park, terletak di Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi tahun 1946 dan diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHD, Kabupaten Sleman. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mensucikan gunung sebagai persiapan menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Selain itu, ini juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Hiang Girisa atau penguasa gunung yang telah memberikan sumber kehidupan yang melimpah sepanjang tahun. Ketua Panitia Giri Kerti, Iwayang Putusari, menjelaskan bahwa acara ini adalah bagian dari rangkaian Hari Suci Nyepi 1946 Caka. Giri Kerti atau Merti Gunung telah diadakan sebanyak empat kali oleh PHD Kabupaten Sleman dan diikuti oleh 60 umat Hindu SDI. Kami hormati, Murdanen Jagad Sleman, Ibu Bupati Sleman, yang sudah rawu hadir menyaksikan upacara Giri. Terima kasih, Om Swastiastu. Kami dari Karisade, Giri Dharma, Kabupaten Sleman, wilayah, Om Tung Waluyo, hari ini menyenggarakan upacara Giri Kerti, yaitu upacara pengisian Alamu Sleman dalam rangka peringkatan dari Raya Kepi. Sehingga kami umat Hindu di Kabupaten Sleman secara bersama-sama mengaturkan puja dan pakti kepada alam semesta yang telah memberikan anugerah dan juga kemampuan bagi masyarakat yang berlaku di Sleman, maka pada hari ini kami mengaturkan pakti kepada Gunung Rapi agar kesejahteraan di Kabupaten Sleman tetap terjaga lestari. Dan kami atas nama Pada Sleman dan kaki mohon maaf pada alam semesta agar kemuliaan, kesejahteraan di Kabupaten Sleman tetap lestari. Untuk tujuan sendiri seperti apa Pak? Tujuannya adalah memetri Gunung Rapi bahwa Gunung Rapi merupakan bagian tak terjaga dari kehidupan. Maka kami mengucapkan pakti dan juga satu orang atur terima kasih kepada Gunung Rapi. Untuk peserta dari mana saja Pak? Peserta utamanya dari Kabupaten Sleman saja. Tidak, karena di dalam acara hari-hari yang ngepe ini terbagi mulai dari upacara wanakerti di Gunung Gidul, upacara memetri Gunung di Sleman, dan juga laut di Bantul. Untuk harapan PHDI ke depannya seperti apa Pak? Harapan kita bagi umat Hindu harus memahami tentang upacara-upacara yang berhubungan manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan alam semesta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan umat-umat Bantul. Oleh karena itu, bagi umat Hindu merupakan keting yang nyata kepada umat Hindu dan menjaga kestarian lingkungan. Mengabarkan dari Kabupaten Sleman, Wagino Gareng untuk Jogja berkabar. Terima kasih telah menonton!